Dewi Kebuang Hitam Jilid 9 Giam KH ING Mei Hang tiba-tiba teringat pemuda yang kurang ajar itu. Ada apa dengan pemuda itu, Lor Chiamput? Tak apa-apa, Mei Hang, pendekar itu tersenyum kecut. Tapi kau sebagai wanita tentu harus berhati-hati menghadapinya. Mei Hang tertegun. Kilatan metusi pendekar itu seolah memberi tahu padanya sebuah pesan, pesan yang ditujukan pula kepada Han Li, sahabatnya. Dan ketika Han Li mengangguk dan mengerti nasihat ayahnya lalu gadis ini berdiri dan berkata, Baiklah, kami akan ke istana, ayah. Dan kakak Hang ga juga kuajak ya, tapi hati-hati, istana sekarang penuh orang-orang lihai. Han Li mengiakan. Setelah Hang Beng lama ada di situ tentu saja istana bertambah orang lihai, meskipun yang lain juga cukup diperhitungkan dan perlu kewaspadaan. Hang Lam umpamanya. Dan ketika gadis itu berkelebat dan meninggalkan ayahnya maka Hang ga, kakak Han Li tiba-tiba muncul di depan, begitu saja, seperti iblis. Eh Han Li sampai kaget. Apa-apaan kau ini, Hang ko? Bikin kaget orang saja, sial. Haha, pemuda itu tertawa. Aku mendengar percakapan kalian di dalam, Hang Li, dan menunggu di sini. Bukankah ayah menyuruhmu mengajak aku? Bener, tapi kau muncul seperti siluman saja, Hang ko. Kau bikin kaget dan terkejut. Itu karena kewaspadaanmu kurang. Kau terlalu mencurahkan pikiran pada persoalan Hang Beng lama. Kalau tidak tentu melihat kedatanganku dan tak perlu kaget. Sudahlah, kau selamanya pandai berdebat. Nih, Enci Mei Hong, kau ingin mengawalnya, bukan? Hei hei, kau datang bukan untuk mendengarkan percakapanku, Hang ko, tapi semata kangen pada Mei Hong. Hang Gua terkejut. Seng adik dibentak dan Hon Li pun terkekeh, ditampar tapi cepat berlindung dibalik Mei Hong. Dengan begini Seng, kakak langsung berhadapan dengan sahabatnya itu, Hang ga tertegun dan tentu saja menyeringai. Dan ketika dengan gugup dan muka merah pemuda ini memaki adiknya maka Mei Hong tertawa jengah mencubit Hon Li, tak kalah merah pula. Hon Li, kau selalu suka menggoda. Awas, ku tendang kau. Hei hei, siapa menggoda, Mei Hong? Hang, kakakku inilah yang memang selalu bertanya tentang dirimu, coba buktikan apakah betul, tanya dia. Mei Hong dan Hang ga sama-sama semburat. Mendadak Mei Hong berdepak keras ketika melihat kilatan mesra di mata pemuda itu, Hang ga tersenyum dan dia pun malu. Dan ketika Hang Li tertawa dan mereka dikocok tiba-tiba Mei Hong teringat Bun HWI dan mengeluh, tiba-tiba marah. Hang Li, jangan menggoda ku terus-terusan. Kita sedang serius menghadapi Hang Beng lama, atau aku tak ikut dan biar kau pergi sendiri. Eh, Hang Li tak menggoda lagi. Jangan marah, Mei Hong. Kau selamanya tahu aku suka main-main. Nah, kita bicara serius, apa yang mau kita lakukan dan mari diatur. Mei Hong mengangguk, hilang marahnya. Baik, memang begitu. Tapi apa rencanamu dulu? Hektometer, bagaimana rencana Hang Ko Han Li menoleh? Menanya kakaknya. Kau laki-laki di sini, Hang Ko, kau saja yang mengatur dan menentukan pilihan. Baiklah, aku sebenarnya kurang jelas. Tapi karena tujuan kita adalah ke istana maka sebaiknya kita ke sana dulu dan di sana baru ditetapkan. Tadi ayah menyebut-nyebut Yoh Kang, bagaimana kalau nanti kita temui saudara kita ini? Siapa Yoh Kang Mei Hong tiba-tiba bertanya. Kenapa belum pernah ku dengar nama ini? Dia putra Pamanonaga, Mei Hong. Tinggi kepandainya dan baru saja pulang dari perantauan, mungkin dipanggil ayahnya untuk urusan ini. Hektometer, jadi Yoh Taijin mempunyai putra. Ya, Yoh Kang itu satu-satunya, putra tunggal, dan dia lihai. Seusap di bawah kakakku, Mei Hong, tapi seusap di atas tingkatku sendiri. Oh, kalau begitu benar-benar lihai Mei Hong tertegun. Baiklah, bagaimana, Hang Ga? Kami menyerahkan semuanya kepadamu dan biar kau yang mengatur. Eh, aku tiba-tiba teringat AHW Ihan Li mendadak bicara. Bagaimana kalau kita ke dapur istana dulu, Hang Ko? Perutku lapar dan tiba-tiba kangen pada masakannya. Hektometer, siapa lagi ini Mei Hong bertanya. Koki baru, muda dan jempolan Han Li tertawa, memuji. Aku lupa memperkenalkannya padamu, Mei Hong, dan baru sekarang ku ingat. Eh, benar. Sebaiknya kita ke sana dulu dan mencicipi masakannya. Tidak, Hang Ga tiba-tiba menolak. Kita menghadapi urusan penting, Hang Li. Kenapa urusan perut didahulukan dan melupakan urusan utama? Kita hendak menyelidiki dan mengamati gerak-gerik paman kita, juga Hang Beng lama. Sebaiknya kita ke sana dulu dan tidak kemana-mana. Hang Li cemberut. Baiklah, sesukamu, katanya. Aku dan Mei Hong menurut, Hang Ko. Ayo kita mulai dan berangkat. Hang Li memutar tubuh, tiba-tiba berkelebat dan sudah meninggalkan kakaknya. Tanpa banyak bicara lagi gadis itu menuju ke ibu kota kerajaan, Hang Ga terkejut tapi menyusul. Dan ketika Mei Hong juga berkelebat dan mengejar temannya maka bertiga mereka berlari cepat dan seakan berlomba. Hei, jangan cepat-cepat, aku belum sehebat kalian. Hang Li memperlambat larinya. Mei Hong berteriak dan memang tertinggal, gadis itu tertawa dan lenyaplah sisa kemarahannya kepada seng kakak. Dan ketika Hang Ga tertawa dan berendeng pula maka tiga muda-mudi ini akhirnya berlari bersama. Tak lama kemudian tiba di pusat pemerintahan dan Hang Ga mengajak melompati tembok istana yang tinggi, pekerjaan yang tidak sukar bagi mereka. Dan ketika semuanya ada di dalam dan di sini Hang Ga mau ke tempat pamannya mendadak Mei Hong merandek dan berseru. Tunggu dulu tahan. Ada apa Hang Ga berhenti, heran. Kau mau apa, Mei Hong? Ada sesuatu ya, aku usul, Hang Ga. Bagaimana kalau kita berpencar? Berpencar? Ya, kita masing-masing berpencar, Hang Ga. Menyelidik dan mencari informasi sendiri. Hektometer pemuda itu tertegun. Bagaimana? Hang Li, sependapatkah kau? Hang Li juga tertegun. Kukira boleh, Hang Ko, toh kita tak mungkin mendapat bahaya di sini. Semua orang tahu kita. Usul Mei Hong, kuterima, boleh kita berpencar dan biarkan kami berdua sendiri sementara kau duluan. Begitukah? Baiklah dan Hang Ga yang berkelebat menghilang setelah memberi tahu untuk bertemu di satu tempat akhirnya tidak menolak dan memesan dua temannya berhati-hati, terutama Mei Hong. Hang? Maklum, Mei Hong adalah gadis asing dan paman mereka. Yonaga menaruh rasa kurang senang pada gadis itu, gara-gara pembelaan ayah mereka dulu. Dan ketika Hang Li tersenyum dan tertawa memandang Mei Hong maka gadis ini mengajak temannya berangkat. Tidak, Mei Hong berkata mengejutkan. Kita juga berpencar, Hang Li. Kau ke kanan dan biar aku ke kiri. Dan Hang Li terbelalak. Kau tak mau bersama-sama, Mei Hong. Berdua kurasa kurang leluasa, Hang Li, biar kita berpencar dan kita sama-sama menyelidik. Kalau begitu sialan, ku kira bersamamu dan Hang Li yang tertegun tapi akhirnya tertawa berkata mengangguk, baiklah kita berpencar, Mei Hong. Dan ingat kata kakakku tadi bahwa kita harus sudah di tempat yang ditentukan pada waktunya. Tentu, pergilah. Jangan khawatir dan Mei Hong yang tersenyum serta mendorong temannya akhirnya melihat temannya pergi, Han Li berkelebat dan lenyap ke kanan, Mei Hong sejenak berlari dan tak seorang pun menduga apa yang dipikir gadis ini. Tadi Mei Hong mendengar nama AHWI, curiga tapi sayang Hang Gata mau melanjutkan omongan itu. Kini dia memutuskan untuk ke dapur istana mencari tahu koki muda ini, yang entah mengapa membuat perasaannya tergetar dan curiga. Dan ketika temannya lenyap dan hanggap pun sudah tak ada di situ maka Mei Hong memutar tubuhnya dan berkelebat ke kiri, ke dapur istana. Laparkah dia? Tentu saja tidak. Mei Hong bukan tertarik masakan koki muda itu, melainkan semata ingin melihat siapa koki ini, pemuda yang dikata jempolan dan juga bangsa Han seperti dia. Nama yang membuat Mei Hong teringat pada bun HWI, maklum, koki itu pun bernama akhiran sama, jadi kecurigaannya muncul. Dan ketika Mei Hong berkelebat dan sudah melayang di kompleks istana, maka dengan mudah dan ringan ia sudah di atas dapur istana yang sudah dikenal. Tak sukar bagi Mei Hong melayang turun. Tapi baru dia bergerak dan mau memasuki dapur itu mendadak tiga pelayan bergegas masuk, disusul suara-suara menggerundal. Eh, mana HWI? Kenapa sering keluar dan tidak masuk kerja? Benar, pemuda ini makin sering bolos, kok tuaku? Bagaimana kalau dia dilaporkan Yotejin? Hektometer, nanti dulu. Coba ku cari dan temukan dia. Seminggu ini masuknya tak tetap, dia makan gaji buta. Tiga orang itu memanggil-manggil, mencari dan berkeliling dan Mei Hong yang ada di atas genteng mengintai. Yang gemuk, yang dipanggil aku tampaknya marah. Mei Hong mengenal ini sebagai koki kepala yang mengurus dapur istana. Geli dan heran dia melihat laki-laki itu memanggil namun tak mendapat jawaban, perutnya yang gemuk berguncang-guncang. Dan ketika mereka tak mendapat yang dicari dan tiga orang itu mengomel panjang pendek akhirnya mereka berhenti dan bekerja di dapur. Sialan, bocah itu perlu dipecat. Dia tak minta izin dan sering keluar. Tapi dia kesayangan seri baginda, tuaku. AHWI pandai memasak dan semua orang pun memuji. Ya, tapi kalau dia sering keluar dan bolos begini dia patut dihukum, Asyong. Kita sekarang kerepotan menghadapi pesanan Yotaijin. Malam nanti kita harus menyiapkan pesta besar untuk menyambut lama itu. Dan Yotaijin mungkin kecewa, AHWI tak ada. Hektometer, kemana saja anak itu? Apakah dia ikut perang di perbatasan? Mei Hang menghentikan pendengarannya. Di luar dan melihat sesosok bayangan berkelebat, cepat bukan main dan tahu-tahu menghilang. Kaget gadis ini. Dan ketika dia tertegun dan terkejut tahu-tahu di bawah, di dapur itu masuk seseorang sambil tertawa-tawa, entah dari mana dia datang. Kok tuaku, maaf. Aku terlambat. Mei Hang terguncang. Seorang pemuda muncul dengan pakaian lucu, pakaian pelayan tapi tinggangnya dibelit sabuk-sumbuk kompor, kocak dan masuk ke tempat itu sambil menyalam si gemuk, aku, koki kepala. Dan ketika pemuda itu masuk dan dua temannya menoleh maka si gemuk aku menegur dengan muka masam. AHWI, kau sekarang suka bolos, seminggu ini baru dua kali masuk. Kemana saja kau keluyuran? Mencari pacar? Dia tak mengenal. Dia tak mengenal. Minta agar kita semua menyiapkan masakan khusus itu. Tapi aku tak mengerti ini, macam masakan itu belum pernah ku dengar. Haha, aku yang tahu, tuaku. Aku yang membuat. Biar kalian meramu yang lain dan sop naga terbang ini serahkan padaku AHWI sudah mengambil ini itu, panci dan lain-lain dan segera dia bekerja. Tangkas dan cekatan ia mengupas akar dan memotong daun-daun itu, ruangan tiba-tiba menjadi harum dan akok serta dua temannya mendadak menguap, AHWI sering mengebut-ngebutkan dua macam rempah itu ke hidung mereka. Dan ketika AHWI tertawa dan tiga temannya tampak loyo tiba-tiba, AHWI menepuk pundak mereka itu. Kalau mengantuk tidurlah, biar aku bekerja. Aneh sekali. Akok dan temannya mengangguk, terhuyung dan sudah mendekati meja. Dan ketika mereka meletakkan kepala dan menguap di situ mendadak ketiganya tidur dan mendengkur di situ. Mei Hang yang mengintai di atas tertegun. Sejak tadi dia sudah bengong menyaksikan pelayan muda ini, tanpa terasa mulutnya mengeluarkan seruan lirih, menyebut nama Bun HWI. Benar, pemuda itu memang Bun HWI yang dikenalnya. Dan ketika Bun HWI mengerjai tiga temannya di dalam dan rupanya membius Akok dan dua temannya itu mendadak Bun HWI, pemuda yang menyamar ini membentak, tangan menyambit daun ke atas genteng. Yang bersembunyi di atas harap turun. Mei Hang terkejut. Daun yang disambitkan Bun HWI ini menembus genteng, amblas dan hampir mengenai hidungnya. Bukan main kagetnya gadis ini. Tapi sadar bahwa Bun HWI rupanya sudah mengetahui keberadaannya dan Mei Hang mengelak serta menangkis daun itu maka gadis ini pun melayang turun dan terisak. Bun HWI. Bun HWI, yang menyamar sebagai pelayan itu terkejut. Dari atas genteng melayang turun seorang gadis, berkelebat dan sudah berdiri di depannya. Dan ketika mereka berdua berhadapan dan Bun HWI terbelalak maka pemuda ini berseru dan langsung menubruk. Mei Hang, entah siapa yang memeluk lebih dulu sukar dikatakan. Mei Hang sendirinya tanya menyambut dan menggerakkan lengan. Pertemuan tak disangka-sangka di negeri asing membuat kegembiraan hati meledak, Mei Hang menubruk dan membalas cengkeraman kekasihnya itu. Dan ketika Bun HWI bengong namun sadar tertawa bergelak tiba-tiba pemuda ini menciumi kekasihnya dengan air mati menitik. Air, haha, kau, Mei Hang, ada apa di sini? Kau yang mengintai. Aduh, setengah mati aku mencarimu, Mei Hang. Tak disangka tak dinyana kalau kau dimagada Bun HWI memeluk ketat, tertawa dan menciumi kekasihnya itu dan segera mereka tenggelam dalam kebahagiaan. Mei Hang sendiri tak menyangka bakal bertemu pemuda itu di situ. Tapi begitu Bun HWI menghapus air matanya dan masing-masing sama tersenyum lebar maka Mei Hang menarik diri menegur pemuda itu. Bun HWI, kau bikin apa di sini? Jadi kau koki bernama AHWI itu? Hektometer, dan kau sendiri, bikin apa di sini, Mei Hang? Kau berkeliaran di negeri orang? Ih, kenapa menanya sebelum menjawab? Kau jawab dulu pertanyaanku, Bun HWI. Baru setelah itu ku jawab pertanyaanmu. Baiklah, aku menjadi matu-matu di sini, membantu Menteri Hu Kang. Dan kau, bikin apa, Mei Hang? Bagaimana ada di sini pula? Berapa lama kau di sini? Mei Hang tak menghiraukan pertanyaan. Sudah berapa bulan menjadi koki? Eh, kenapa memberon dong? Aku baru dua bulan, Mei Hang. Tapi kebuakan dan bingung. Hektometer, kalau begitu aku lebih dulu. Kau sudah lama di sini? Ya, setidak-tidaknya lebih lama darimu. Berapa lama? Dua tahun jalan. Hah, jadi kalau begitu. Ya, kau sudah menerima suratku, bukan? Bagaimana HWI Kaipang Mei Hang kembali memotong? Cepat. Aku sengaja meninggalkanmu, Bun HWI. Agar. Agar kau mencari kioklan. Tiba-tiba Mei Hang menangis. Bicara tentang ini mendadak membuat perasaannya pedih. Bun HWI terkejut tapi cepat menangkap gadis itu, memeluk. Dan ketika Mei Hang mengguguk dan terseduh-seduh Bun HWI mencengkeram kundaknya. Mei Hang, ini istana, tempat orang. Jangan menangis di sini. Mei Hang terkejut, sadar. Kau mau membantuku, bukan? Nah, racik dan satukan bumbu-bumbu itu, Mei Hang. Aku malam nanti mau membebius Hang Beng lama dan putranya. Mari, orang-orang ini terkena bius daun kuntilani dan akar lidah naga. Aku hendak menculik dan melempar lama sialan itu. Mei Hang tergagap. Kau mau melakukan apa? Kau men mengacau di pesta Yotejin. Ya, malam nanti Hang Beng lama dijamu, Mei Hang. Lama menawan pasukan Houtaijin dan siap menyerang kota raja. Yotejin itu licik tapi cerdik. Aku kehilangan perantara dan sebaiknya kau membantu aku Bun HWI mengambil ini itu, bergegas dan sibuk mengatur alat masak dan tak lama kemudian dia sudah merendam daun kuntilani dan akar lidah naga di air menridih. Uap dari tumbuh. Tumbuhan ini merangsang bau yang lebih harum lagi, Mei Hang mendadak pusing, terhuyung. Dan ketika gadis itu menguap dan mengantuk pula tiba-tiba Bun HWI teringat dan cepat mengeluarkan sebutir robot. Telan ini, jangan roboh. Mei Hang mengangguk. Bun HWI sendiri tak apa-apa, maklum, pemuda itu kebal terhadap semua jenis racun. Tubuhnya telah memiliki penawar dan tak ada racun baik cairan maupun asap dapat merobohkan pemuda itu. Dan ketika Bun HWI menyiapkan ini itu dan sibuk di panci yang besar pemuda ini segera menyelinginya dengan cerita, bahwa dia akan menculik dan melempar Hang Beng lama, bahwa lama itu terlalu berbahaya dibiarkan bersama Yotai Jin. Ada persekongkolan di antara mereka dan untuk ini Mei Hang mengangguk. Sebagian ceritanya sudah diketahui. Dan ketika Mei Hang berkata bahwa dialah yang menyambut lama itu memasuki negeri Magada maka Bun HWI tertegun. Kau yang menyambut ya, atas suruhan Yonaga. Heh, kau membantu menteri itu? Aku bekas pembantunya, Bun HWI. Dulu aku kesini dan menjadi pengawal Mei Hang ganti menceritakan kisahnya, didengar dan Bun HWI geleng-geleng kepala. Dalam kerja cepat diselingi cerita macam-macam tak terasa waktu pun lewat. Bun HWI telah menyiapkan segalanya dan air rendaman daun kuntilani dan akar lidah naga telah siap. Inilah yang akan menjadi kuah dari sob naga terbang, masakan yang akan membuat penikmatnya betul-betul dibuat terbang, tak sadarkan diri alias pingsan. Dan ketika setengah jam kemudian lewat dan Bun HWI, teringat tiga temannya di situ tiba-tiba pemuda ini berkata agar Mei Hang meninggalkan tempat itu. Sekarang kau keluar, aku akan menyadarkan mereka. Untuk apa? Aku juga dikenal orang-orang istana, buah HWI. Tak apa kalau mereka melihat aku. Tidak, ini bisa menimbulkan kecurigaan, Mei Hang. Sebaiknya kau pergi atau kau kulempar Bun HWI menggerakkan tangan, tiba-tiba mendorong dan Mei Hang terpekik melihat tubuhnya terlempar ke atas genteng, menerobos jalan masuk tadi dan buah HWI sudah tertawa menyuruh gadis itu menunggu di situ. Mei Hang memaki namun Bun HWI tak peduli. Dan ketika Mei Hang menggerutu dan melihat Bun HWI menyadarkan tiga temannya maka Akok dan pembantunya geragapan melihat mereka tertidur. Heh, apa ini? Kenapa tidur? Tak tahulah, mungkin semalam kau begadang, tuaku. Tapi lihatlah, semuanya sudah kuatur Bun HWI tertawa, memperlihatkan semua masakannya dan koki gemuk itu tertegun. Apa yang seharusnya dikerjakan ternyata sudah diselesaikan Bun HWI, tentu saja sisa kemarahannya kepada pemuda ini lenyap. Bun HWI memang suka menolong meskipun akhir-akhir ini menjengkelkannya karena suka membolos. Dan ketika pemuda itu tersenyum dan Akok berseri-seri maka koki ini berterima kasih dan Bun HWI berkata bahwa dia ingin pergi sebentar. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Sekarang izinkan aku keluar dan pergi sebentar. Heh, kemana lagi? Mencari Kius Yorchia? Haha, aku sudah tak mengenal gadis itu, tuaku. Ayo jangan meledek dan biarkan aku pergi. Hei koki ini menggapai, melihat Bun HWI melompat pergi. Aku teringat sesuatu, Ah HWI, tunggu sebentar. Ada apa pemuda itu berhenti, melihat orang tertawa-tawa. Ada salam, koki itu berkata. Licu titip salam untukmu, Ah HWI. Katanya sekali-kali kau harus datang ke rumahnya. Ah dan Bun HWI yang mengerutu dengan muka merah akhirnya memaki dan meninggalkan koki gemuk itu, mendengar tawa di belakang tapi dengus di atas genteng. Bun HWI terkejut karena gurauan si koki gemuk ini bisa membuat Mei Hang marah, tentu dia bakal ditanya. Dan ketika benar saja dia meninggalkan dapur istana dan meloncat serta mengajak gadis itu meninggalkan istana maka jauh di luar sana Mei Hang berhenti, tak mau diajak lari lagi. Cukup, di sini saja gadis itu berkacak pinggang. Apa semua kata-kata si gemuk itu, Bun HWI? Kau pacaran dan mengganggu gadis-gadis cantik di Magada? Eh eh, nanti dulu Bun HWI membalik, berhenti. Jangan kau salah paham, Mei Hang? Aku itu hanya main-main dan menggoda. Tidak gadis itu membentak. Aku tahu dan mengenal Licu, Bun HWI. Dia adalah putri Litai Jane dan tinggal di sebelah barat istana. Matik Aku Bun HWI membatin, menyeringai, terpaksa mengaku bahwa dia memang mengenal gadis yang disebut-sebut itu. Apa yang tak dapat disembunyikan terpaksa dikeluarkan. Dia lalu bercerita bahwa di tempat Litai Jane itulah mula-mula dia dapat berhubungan dengan istana. Pembesar ini adalah pembantu Yotai Jane. Dan karena Mei Hang sudah tahu dan ternyata mengenal pula Litai Jane itu karena dia lebih lama tinggal di situ daripada dirinya. Akhirnya Bun HWI menutup bahwa kekasihnya tak perlu curiga. Aku benar mengenal putri Litai Jane ini, tapi tak ada hubungan istimewa di antara kami. Dulu aku menyamar sebagai koki di rumahnya, tapi karena sudah bekerja di istana dan tidak lagi bertemu maka kata-kata aku hanyalah godaan dan tidak sungguh-sungguh. Kau tak perlu memasukkannya di hati. Hektometer dan Kyu Shochia Mei Hang masih bertanya, mengejar. Siapa gadis ini, Bun HWI mau berterus terang atau menyembunyikannya kepadaku? Wah Bun HWI menggaru kepalanya. Kenapa mendesak aku, Mei Hang? Gadis itu tak ku kenal, aku hanya main-main sungguh. Tentu saja sungguh, aku tak bohong dan Bun HWI yang tertawa serta memeluk kekasihnya lalu berkata, terpaksa berbohong agar pembicaraan tak berlarut-larut, Mei Hang, sekarang aku perlu bantuanmu. Hulan lenyap, hubunganku. Dengan Hu Tai Jane putus. Tolong gantikan dia dan cari tahu kenapa dia tak datang lagi. Hulan. Ya, putri Hu Tai Jane itu, Mei Hang. Dia menjadi penghubungku selama ini, tapi aneh, beberapa minggu ini tak muncul lagi dan aku kebingungan melapor berita pada Hu Tai Jane. Mei Hang mengerutkan kening. Tentu saja dia dan Bun HWI tak tahu akan peristiwa di tempat itu, bahwa Kyoklan datang, dan akhirnya menculik Hulan, membawa pergi gadis itu setelah merobobkan Hu Tai Jane. Bun HWI tak tahu bahwa Kyoklan sekarang lihai bukan main, bahwa gadis itu telah mempelajari ilmu di Bukit Pedang dan tentu Bun HWI terkejut setengah mati kalau mengetahui ini. Dan karena semuanya itu tak diketahui lagi dan Bun HWI cemas serta kebingungan kenapa Hulan tak muncul akhir-akhir ini maka Mei Hang mendengarkan itu dengan kening berkerut. Bagaimana Bun HWI bertanya lagi? Kau mau membantuku, Mei Hang Hektometer, gadis ini mengangguk. Membantumu tentu saja mau, Bun HWI. Tapi, apa yang harus kulakukan? Dan, Hektometer, bagaimana dengan urusan kita sendiri? Mei Hang, Bun HWI tiba-tiba mencekal dengan gadis itu. Urusan sendiri telah tak ada persoalan. Maksudku aku tak mencari Kyoklan karena aku telah menetapkan dirimu. Kau yang kupilih dan kau tak boleh meninggalkan aku lagi. Tapi, karena kita menghadapi persoalan lebih penting dan biarlah untuk sejenak kita lupakan urusan sendiri maka tolong aku untuk menyelesaikan persoalan ini. Mei Hang tergetar, berkedip. Kau tak percaya Bun HWI merapat. Aku telah menetapkan keputusanku, Mei Hang. Bahwa aku mencintaimu dan ingin kau menjadi istriku. Ah, Mei Hang tiba-tiba terisak, teringat hangga. Aku belum dapat menetapkan hatiku, Bun HWI. Terus terang, terus terang, gadis itu berhenti, mendadak menangis. Aku akhir-akhir ini bingung. Bingung apa Bun HWI terkejut. Tentang apa? Sudahlah, Mei Hang tiba-tiba memandang aneh. Kau benar-benar mencintaku, Bun HWI. Kau ingin aku bahagia? Tentu saja. Mana mungkin aku akan membuatmu sengsara, Mei Hang. Kawannya dan kekanak-kanakan, lucu dan Bun HWI yang mau mencium tapi dielak gadis itu mendadak di dorong pundaknya dan mendengar pertanyaan mengejutkan. Bun HWI, bagaimana kalau aku bahagia dengan orang lain? Apa pemuda ini seolah tersengat listrik tegangan tinggi? Apa kau bilang, Mei Hang? Kau mencinta dan dicinta orang lain? Mei Hang tiba-tiba tersenyum luar biasa, mengangguk. Bun HWI, terus terang saja ku beritahu di sini bahwa seseorang mencintaku. Aku ingin bicara jujur. Aku telah berkenalan dengan seorang pemuda dan dia adalah pemuda hebat. Aku mengaguminya dan merasa suka, tapi... Jagat Dewa Batara Bun HWI tiba-tiba terhuyung, memotong, memegangi kepalanya. Jadi kau tak menerima cintaku, Mei Hang? Kau sengaja menjauh karena mendapatkan pemuda lain. Nanti dulu, gadis itu terkejut. Aku belum bicara selengkapnya, Bun HWI. Kau dengar dan lihatlah baik-baik. Baik, kau ceritakanlah. Aku mengharap kejujuran dan keterbukaan di antara kita Bun HWI tiba-tiba teringat kitab yang dibaca, petunjuk atau nasihat dari Brahmadewa si kakek sakti, menahan guncangannya. Dan ketika dengan sekuat tenaga dia menekan perasaannya yang bergolak dan baru kali itu tiba-tiba dia merasa cemburu dan terpukul. Akhirnya Bun HWI duduk dan terengah di rumput, menggigil. Mei Hang, sungguh tak kusangka sedemikian banyak perubahan di antara kita. Baiklah, coba kau ceritakan siapa pemuda itu dan kenapa sedemikian lama kau meninggalkan aku. Mei Hang tergetar, bimbang. Kau dapat menahannya? Aku laki-laki, Mei Hang. Kukira aku tahan dan tak apa-apa tapi suara mulain, kau menggigil. Hektometer, aku sedang menenangkan guncangan hatiku, Mei Hang. Tapi kau bicaralah dan terus mulai. Baiklah, kau dengarkan baik-baik, dan Mei Hang yang lalu menceritakan kisahnya sampai di Magada lalu menceritakan semua termasuk hubungannya dengan pendekar Handewa sekeluarga, bahwa di negeri itu pendekar ini adalah tokoh yang paling dihormati Uru Gata dan Yonaga, tentu saja juga semua rakyat. Karena Handewa adalah kakak tertua menterio, didengarkan dan Bun HWI berkerut-kerut. Nama Handewa hanya selintas saja didengar, maklum, jarang dia memperhatikan pendekar ini. Tapi begitu Mei Hang selesai bicara dan menyebut tentang keinginan pendekar itu yang melihat cinta puteranya maka Bun HWI bangkit berdiri dengan muka merah. Baik, jadi beginikah semuanya? Dan kau berkali-kali ditolong pendekar itu, Mei Hang. Kau tertarik dan suka pada pemuda ini? Masalah suka memang suka, Bun HWI. Tapi lebih dari itu aku sendiri belum tahu. Terus terang Hangga adalah pemuda yang baik, Hanli adiknya juga baik dan... Yaya, aku mengenal gadis itu. Hanli memang baik dan cantik. Tapi aku belum mengenal kakaknya. Hektometer, Hanli juga menceritakan dirimu, Bun HWI. Dan karena ceritanya itu aku lalu tertarik dan menuju dapur istana. Apa katanya? Apa saja dia bilang? Kau hendak diperkenalkan kepadaku, tapi kakaknya menolak. Kami bertiga datang bersama untuk menyelidiki Hang Beng lama itu. Menyelidiki Hang Beng lama Bun HWI tertegun. Ya, meskipun sama-sama saudara tapi Handwa Lociampu tak menyukai sepak terjang adiknya, Bun HWI. Aku dan Hanli serta Hangga disuruh menyelidik dan mengawasi gerak-gerik Menteri Honaga. Hektometer, baiklah kita tak bicara ini. Sekarang kembali saja pada persoalan kita berdua. Bagaimana tanggapanmu tentang Hangga, Mei Hong? Apakah pemuda itu sudah menyatakan cintanya dan kau terima? Belum. Tapi kau serumah Bun HWI cemburu, meninggi suaranya. Masa belum hektometer, Mei Hong merah mukanya. Kau boleh percaya boleh tidak, Bun HWI? Tapi aku bicara sebenarnya. Lagi pula, memangnya kenapa kalau aku menerima cinta? Pemuda itu? Ingat, kita sama bebas, Bun HWI. Kau dan aku belum terikat secara resmi. Mei Hong Bun HWI terbelalak, terkejut. Apa katamu ini? Kau, ah! Kau mau meninggalkan aku? Hektometer, Mei Hong tiba-tiba tersenyum mengejek. Baru sekali ini mendengar aku dicinta orang kau sudah cemburu, Bun HWI, marah. Bagaimana aku yang berkali-kali harus khawatir dan cemas kalau kau dicinta gadis lain? Terus terang, aku khawatir menjadi istrimu, Bun HWI. Bukan kebahagiaan yang ku dapat melainkan kesengsaraan. Kau seorang pangeran, kau memiliki kesempatan besar untuk mencinta dan kawin lagi. Mei Hong, stop gadis itu mengangkat lengan. Aku bicara berdasar kenyataan, Bun HWI. Bahwa akhir-akhir ini aku ragu dan bimbang. Aku menjauhimu karena teringat kadudukanmu. Agaknya lebih baik aku menikah dengan pemuda biasa dan tidak dengan seorang pangeran. Sakit dan ngenas aku nanti kalau melihat suami kawin lagi, mentang-mentang pangeran. Oha dan Bun HWI yang terduduk dan kaget memandang gadis ini tiba-tiba mengigil, gemetar. Mei Hong, apa semua kata-katamu ini? Sadar dan waraskah kau? Gilakah aku harus kawin lagi? Tidak, aku bersumpah tak akan menikah kecuali dengan dirimu, Mei Hong. Bahwa meskipun aku pangeran tapi aku bukan pangeran matuk keranjang. Benar, sekarang aku percaya, Bun HWI. Tapi omongan orang tak selamanya tetap. Aku msih menyangsikan dan takut bayanganku sendiri. Itu bayangan kosong, kau ditipu. Siapa berani menjamin? Kau pun tak dapat menjaminku memberi kebahagiaan, Bun HWI. Sebaiknya kita lihat semuanya ini dengan pikiran jerih. Aku telah menetapkan kita tak usah buru-buru, masing-masing masih sama bebas dan belum terikat. Biarlah aku melihat perasaanku kepada Hangga itu sementara kau pun ku biarkan melihat perasaanmu kepada Kyoklan. Aku tak ingin mendekati Kyoklan, aku tak suka. Tanda petik. Kau emosi, bukankah Kyoklan pernah menjatuhkan hati memehang memotong? Benar, tapi ah, itu dulu, Mei Hong. Dan aku pun juga jatuh cinta padamu. Nah, lihatlah ini. Mana mungkin seorang pria jatuh cinta sekaligus pada dua wanita? Kau metuk keranjang, Bun HWI. Dan aku terus terang khawatir. Tanda petik. Tidak, tidak Bun HWI tegas menggeleng. Aku hanya mencintamu, Mei Hong. Aku mulai melihat bahwa kau yang cocok untukku, bukan Kyoklan. Jangan terburu-buru, Mei Hong mengejek. Betapapun masih ku beri kesempatan padamu untuk memilih, Bun HWI. Dan aku, juga akan melihat perasaanku sesungguhnya. Tapi kau mencinta aku siapa bilang? Ah, dulukah sampai bertengkar dengan Kyoklan, Mei Hong? Kalian sampai berkelahi dan ingin saling membunuh. Itu dulu, Mei Hong merah mukanya. Ketika aku masih mentah dan belum dewasa. Tapi aku sekarang telah matang, Bun HWI. Dan aku tak mau kita menemui kesengsaraan di akhir nanti. Pokoknya, aku tak ingin diganggu dan ingin bebas, sama-sama bebas. Bun HWI terhuyung, bangkit berdiri. Mei Hong, katanya gemetar. Kau sekarang aneh dan luar biasa. Baiklah, kalau kau menetapkan begitu dan entah setan mana yang membuat pendirianmu begini aneh biarlah ku tunggu dan ku buktikan nanti. Hanya ingin ku beritahu padamu, aku tak akan memilih gadis lain selain dirimu. Boleh ku buktikan, Mei Hong malah mengejek. Tapi aku juga ingin memberitahumu bahwa kau bukan satu-satunya lelaki bagiku, Bun HWI. Mungkin saja aku menerima cintamu tapi mungkin juga tidak. Bun HWI menggigil, melihat gadis itu tertawa. Dan ketika dengan perih dan sakit dia terbelalak marah maka Mei Hong bertanya bagaimana tentang Hou Taijian itu. Aku siap membantumu, betapapun Hong Beng lama adalah musuh bangsa kita. Nah, katakan apa yang harus ku lakukan dan kapan ku mulai. Tidak jadi, Bun HWI tiba-tiba berkerot gigi. Aku tak jadi minta tolong padamu, Mei Hong. Biar semuanya ku lakukan sendiri dan tanpa bantuanmu. Apa Mei Hong terkejut? Kau menolak? Ya, aku berubah pikiran, Mei Hong. Benar katamu bahwa manusia tak selamanya tetap mempunyai pendirian. Biarlah kau kembali ke tempat kawan-kawanmu itu dan aku bekerja. Wut Bun HWI memutar tubuhnya, berkelebat dan meninggalkan gadis itu dan segera Mei Hong terpekik. Kepergian Bun HWI ini jelas membawa kemarahan pada persoalan tadi, kecemburuannya pada Hangga, putra Seng Pendekar Handwa. Dan ketika Mei Hong memanggil namun Bun HWI tak menggubris tiba-tiba gadis ini meloncat dan menyambar ke depan, sudah menghadang dan melayang turun di depan pemuda itu, mengejutkan Bun HWI. Bun HWI, tunggu, aku mau bicara. Bun HWI tertegun. Dia melihat ilmu meringankan tubuh yang begitu luar biasa dari gadis ini, kemajuannya yang diluar dugaan. Dan teringat bahwa gadis itu katanya diambil sebagai murid tak resmi oleh Pendekar Handwa tiba-tiba kecemburuan dan kemarahan Bun HWI meluap. Itu hasil pelajaran yang kau peroleh dari keluarga itu Mei Hong ganti tertegun. Heh, itu hasil keberuntunganmu bergaul dengan keluarga itu, Mei Hong. Kau tidak bisa bicara dan tuli Bun HWI akhirnya membentak, membuat Mei Hong terkejut dan tiba-tiba gadis itu pun marah. Dan ketika Bun HWI bersinar-sinar dan bersikap kasar mendadak gadis ini berkacak pinggang membentak pula. Bun HWI, apa-apaan kau ini? Kenapa kasar dan marah-marah kepadaku? Lihat sekali kau cemburu kau sudah tak dapat mengontrol dirimu, Bun HWI. Bayangkan aku yang berkali-kali harus cemburu dan marah gara-gara kioklan. Huh, kau jangan mentang-mentang. Kalau kau tak mau bantuanku untuk urusan itu aku pun dapat bekerja sesuai keinginanku pula. Nah, kita sama-sama bergerak dan lihat siapa yang berhasil Mei Hong memutar tubuh, berkelebat menjauh dan mendamprat Bun HWI habis-habisan, Bun HWI tertegun dan sadar. Dan ketika gadis itu lenyap dan marah-marah di sana tiba-tiba Bun HWI mengejar dan berseru. Mei Hong, tunggu. Mei Hong tak memperdulikan. Gadis ini terlanjur marah dan tersinggung oleh kekasaran Bun HWI tadi. Bun HWI menyesal dan ingin menyatakan maaf. Tapi ketika Mei Hong mengerahkan ilmu lari cepatnya dan berkelebat jauh di sana tiba-tiba Bun HWI mengerahkan kepandayanya pula dan terkejut. Melihat bahwa ilmu lari cepat gadis itu sekarang memang naik pesat di bandiak beberapa bulan yang lalu. Bun HWI penasaran dan memanggil lagi, melesat dan berhasil mendekati. Tapi ketika ia hendak menyambar dan mementak gadis itu mendadak berkelebat bayangan Honli yang muncul tiba-tiba. Hei, ada apa, Mei Hong? Kenapa kau lari-lari seperti dikejar-kejar setan? Bun HWI menahan langkah. Otomatis dia berhenti dan mundur, menyelinap, melihat Mei Hong berhenti pula mengusap keringat. Dan ketika Mei Hong menoleh ke belakang tapi tak melihat apa-apa di sana mendadak gadis ini, yang ternyata menangis, menyambar Honli dan mengajak temannya pergi. Tak ada apa-apa. Sudahlah, aku lagi sedih, Honli. Ayo kita pulang dan kembali. Bun HWI tak mendengar apa-apa lagi. Mei Hong telah menarik temannya dan lenyap, tentu tak ingin dia diketahui di situ, bisa curiga gadis cantik itu. Dan ketika mereka lenyap dan Honli di sana keheranan tapi tak diberi kesempatan bertanya maka Bun HWI kembali ke istana dan dengan masgul membanting tubuh di kamarnya sendiri, kamar pelayan. Oh. Malam itu berbagai pertanyaan mengganggu Bun HWI. Terus terang, sejak pertemuannya dengan Mei Hong tadi bermacam perasaan mengaduk hati. Mula-mula Girang, maklum dia dapat menemukan gadis itu. Tapi ketika pertemuan berubah menjadi pertengkaran dan aneh serta tidak bisa dimengerti Mei Hong yang ini agak lain dengan Mei Mong yang dulu-dulu maka Bun HWI tercabik dan kecewa. Hangga adalah nama Yan Ge tak gampang dilupakannya lagi seumur hidup. Mei Hong sekarang diketahui berada di rumah keluarga Handwa itu. Hektometer, pengaruh inikah yang membuat kekasihnya bersikap aneh. Dulu Mei Hong mengejar-ngejarnya, mencinta setengah mati. Tapi begitu lama tak jumpa dan ternyata ada di negeri asing ini mendadak kekasihnya itu berubah pikiran dan ada terkesan dingin. Setan mana yang membuat gadis itu berubah? Tentu hangga. Bun HWI merah mukanya. Keinginannya untuk bertemu dan menghajar pemuda itu tiba-tiba timbul. Baru kali ini diadiamuk cemburu begitu hebat. Dan teringat bahwa Mei Hong memuji-muji dan menyatakan sukanya pada putra Handwa itu mendadak Bun HWI mengepal tinju dan menghantam pinggiran dipan. Berak. Dipan itu remuk. Bun HWI terpelanting dan marah lagi, mau menendang dan melempar isi kamar tapi pintu tiba-tiba diketuk. Aku, Koki kepala muncul. Di situ dengan berseri-seri laki-laki gemuk ini menyatakan bahwa pesta di gedung Lo Taijin siap, semua masakan harus dikeluarkan dan Bun HWI diminta tenaganya. Tapi ketika aku melihat muka Bun HWI yang merah dan tampak beringas tiba-tiba Koki ini tertegun. Ada apa? Kau marah-marah kepada siapa? Hektometer, aku lagi diusik kecewa, tuaku. Sebaiknya aku istirahat sebentar dan jangan ganggu dulu. Wah, kehilangan pacar? Metu yang berkilat itu mendadak membuat Koki ini terkejut. Eh, tidak. Maaf katanya buru-buru. Aku main-main, AHWI. Jangan gusar atau mengamuk. Aku, eh, ingin kau meramaikan pesta ini. Tentu aku akan meramaikan, tuaku. Tapi sekarang tinggalkan dulu dan ajak saja kawan-kawan yang lain. Aku mengangguk. Koki gemuk ini memutar tubuh, tak berani mengganggu lagi. Ngeri dia melihat kilatan maca Bun HWI, yang tiba-tiba mencorong seperti maca naga. Dan ketika dia menutup pintu kamar dan meninggalkan pemuda itu tiba-tiba Bun HWI teringat sesuatu dan meloncat keluar. Tuaku, jangan lupa sop naga terbang itu. Turut hidangkan. Ya, eh tentu, AHWI. Aku tak akan lupa. Bun HWI lega. Dia telah menyiapkan sop istimewa itu untuk menculik Hong Beng Lama. Malam ini akan ada kegemparan dan dia tak tahan lagi. Sepak terjang. Dan perbuatan Hong Beng Lama harus dibalas. Tak boleh dia berlama-lama lagi. Dan karena sebulan ini dia tak dihubungi hulan lagi dan Bun HWI bingung menyampaikan berita maka pemuda itu menyiapkan rencananya sendiri dan akan membuat keributan, membius semua tamu di pesta Menteri Onaga dan mengambil lama tinggi besar itu. Gemas Bun HWI terhadap lama Tibet ini. Dan ketika pintu ditutup kembali dan Bun HWI membuka jendela kamarnya maka pemuda ini pun melesat dan melupakan urusan Mei Hong. Kedatangan Akok mengingatkannya akan tugas semula. Bun HWI melihat keramaian di sebelah timur istana, di gedung Yotaijin. Dan ketika dia berkelebat dan mendekati gedung itu maka dilihatnya Hong Beng Lama sudah duduk di ruang dalam, bersama Hong Lame dan beberapa orang lain yang dikenal Bun HWI sebagai saudara-saudara Yotaijin, yakni antara lain Hong Lok dan Menteri Giam, bahkan Yosuk Yee juga ada di tengah-tengah situ. Duduk berdampingan dengan seorang pemuda tak dikenal yang membuat Bun HWI tiba-tiba tertegun. Barangkali itulah Hangga, pikirnya. Dan ketika darah mulai mendidih dan kembali dia tertarik pada urusannya dengan Mei Hong mendadak di luar terdengar derap kereta dan turunlah di situ seorang laki-laki tampan berpakaian gemerlapan. Airh, pangeran Ubi kiranya. Mari masuk, pangeran. Selamat datang. Bun HWI melihat Menteri Yonaga, Chuan Rumah, menghampiri dan bergegas menyambut tamunya ini. Dari dalam menyusul pula Menteri Hang Lok dan Giam Taijin, juga Yosuk Yee. Dan ketika semua orang memberi hormat dan Bun HWI tercengang maka Ubi Gata, pangeran atau adik raja, Uru Gata itu tertawa, membalas dan segera tawa atau percakapan terdengar di situ. Dari percakapan ini Bun HWI tahu bahwa pangeran itu datang atas suruhan Seri Baginda, dia mengenal pula sekilas pangeran ini, pangeran yang tak banyak bergerak dalam urusan pemerintahan tapi tentu saja cukup berpengaruh karena dia adik dari Seng Raja Uru Gata. Dan ketika Yonaga memparsilahkan tamunya masuk dan Bun HWI terlalu jauh akhirnya pemuda ini berkelebat dan mendekati ruang pertemuan itu, berhati-hati dan menggantol kakinya di dekat jendela. Perbuatannya ini riskan sekali karena di bawah terdapat orang-orang lihai. Untung keramaian dan ketawa-tawa di dalam membuat ruangan cukup berisik, juga suara musik atau tetabuhan lembut yang sengaja didatangkan untuk menyemarakan pesta itu, yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai jamuan atau ucapan selamat atas lolosnya Hong Beng lama dari maut, terkubur sebulan penuh. Dan ketika semua gembira dan Bun HWI memandang dari atas maka Yotai Jang tiba-tiba bertepuk tangan menyuruh pemain musik berhenti, bangkit berdiri. Pangeran Ubi, sebagaimana hamba haturkan dalam undangan kepada Seri Baginda malam ini kami semua ingin menyatakan syukur dan kagum atas kesaktian Hong Beng lama. Sahabat kita ini betul-betul hebat, tertanam sebulan penuh namun masih hidup juga. Nah, menyatakan kagum dan selamat kami barangkali tak salah kalau hamba memulai dulu memberikan ucapan Yonaga mengangkat cawannya, mementurkannya ke cawan Hong Beng lama dan lama itu berseri-seri, bangkit dan menyambut menteri itu. Dan ketika dua cawan saling berbenturan dan Yotai Jin mengucapkan selamat maka lama ini membalas dengan tawanya yang bergelak. Haha, kau terlalu memuji, Tai Jin. Meskipun Pin Cheng hebat tapi kalau kau tidak membantuku mana mungkin Pin Cheng berada di sini? Adalah kau yang mengutus adik-adikmu hingga Pin Cheng selamat, Tai Jin. Kalau tidak barangkali Pin Cheng harus terkubur sepanjang zaman. Ah, tapi kesaktianmu betapapun mengagumkan kami, lama. Baru kali ini kami melihat orang sehebat dirimu. Benar, pangeran Ubi menyambung. Seri Baginda menyatakan kagum dan pujiannya kepadamu, Hong Beng lama. Kalau ada kesempatan ingin melihat sendiri. Haha, untuk apa? Ilmu ku tak sehebat Wee Leong Sin Kang, pangeran. Dan Pin Cheng tak perlu tekebur dengan sedikit kepandayan ini. Adalah Yotai Jin yang Pin Cheng kagumi, sebenarnya Pin Cheng ingin melihat tapi Sungkan meminta, haha. Yotai Jin tersenyum. Dia tak menjawab dan ganti-berganti saudaranya yang lain mengucapkan selamat pada lama itu, juga pangeran Ubi Gata. Dan ketika pemuda di sebelah Menteri Yosukie menyentuhkan cawannya dan, mengucapkan selamat pula mendadak lama ini tertegun mengerutkan alis. Siapa saudara muda ini? Kenapa Pin Cheng belum kenal aku Yoteng? Putera ayahku Yonaga. Ah, putera Yotai Jin. Haha, bagus sekali, Tajin. Barangkali dalam keramaian ini putera Ku Hang Lam bisa berkenalan lebih baik dengan putera Mu Hang Beng lama berseri, mendadak mengerahkan tenaganya pada, cawan yang bersentuhan dan Yoteng, pemuda itu terkejut. Dia mau menarik cawannya tapi tak dapat, disedot dan ditempel lama itu. Dia tertarik dan otomatis maju. Dan ketika dia melirik ayahnya dan maklum bahwa lama ini hendak menguji dirinya maka Seng ayah mengangguk dan berkata, tertawa. Yoteng, lama ini ingin mengucapkan selamat padamu. Bukankah baru saja kau kembali dari perantuan? Terima dan cepat beri hormat padanya, anak baik. Tak pantas berlama-lama menempelkan cawan pada tamu. Yoteng maklum. Ayahnya telah memberi isyarat padanya agar dia menarik cawannya itu, berarti harus mengerahkan tenaga. Seng lama menyedot dan dia harus menarik. Maka begitu mendapat tanda dan maklum lama ini mengujinya tiba-tiba Yoteng mengangkat tangan kiri menepuk tangan kanan lama itu. Lo Ciam Pua, maafkan aku yang muda. Terima kasih dan duduklah kembali. Plak. Hang Beng lama tergetar. Yoteng menepuk tangannya yang sebenarnya totokan tingkat tinggi, menghentikan aliran tenaganya di jalan darah sulihiat, di punggung tangan. Dan karena totokan ini memang ampuh dan seketika tenaga sedotnya lenyap maka Yoteng dapat menarik lepas cawannya dan lama itu tertawa bergelak. Haha, cerdik sekali, Tai Jin. Juga lihai, benar-benar lihai dan Hang Beng lama yang memuji dan kagum duduk kembali. Akhirnya berkata bahwa keramaian itu akan lebih semarak kalau diisi dengan perkenalan lebih akrab. Satu kiasan untuk mengadu kepandayan. Hang Lem itulah yang dituju dan lama ini ingin mengadu puteranya dengan Yoteng. Yoteng, pemuda yang dalam segebrakan itu dilihat lihai dan cerdik. Dan karena Yonaga maklum dan dia juga ingin melihat kepandayan puteranya sekarang maka tentu saja menteri itu menyambut dan gembira. Yoteng, kami ingin kau mengisi keramaian ini dengan Hang Kong Chu. Bagaimana pendapatmu? Boleh, aku gembira, ayah. Tapi bagaimana dengan Hang Kong Chu? Aku minta keringanan hatinya untuk tidak bersikap keras, betapapun aku masih bodoh. Haha, semakin merendah semakin lihai, Yoteng Chu. Tak usah merendah karena Pinceng dapat mengukur kepandayanmu. Hayo, berdiri, Hang Lem. Sambut dan berkenalanlah dengan pemuda itu. Hang Lem bangkit berdiri. Ia sudah mendapat bisikan ayahnya bahwa lawan yang akan dihadapi cukup lihai. Geberakan pertama tadi membuat Hang Beng Lama tahu bahwa putera Yoteng Jeng ini hebat, tepukannya tadi cukup menggetarkan dan ayahnya kehilangan tenaga. Hang Beng Lama merasakan totokan panas dan terkejut serta menduga itulah kira-kira Wee Lyong Sinkang, tenaga-naga api, sejenis Sinkang dasyat yang kabarnya memang dimiliki keluarga. Dan ketika Hang Lem berdiri dan menjura di depan semua orang maka pemuda itu berkata pada Yoteng. Saudara Yoteng, agaknya tak salah kalau dalam pesta ini kita meramaikannya agar lebih semarak. Tapi untuk tidak sampai kesalahan tangan aku mohon kemurahanmu dan kita main-main yang ringan saja. Bagaimana kalau kita berpancoh? Hektometer, berpancoh terlalu ringan, Hang Kong Chu. Sebaiknya kita bertanding tangan kosong dan masing-masing membawa cawan penuh, siapa tumpah di alah kalah. Aha, bagus Hang Beng Lama berseru. Cocok sekali, Hang Lem. Ayo layani pemuda itu dan biar ku dengar kepandayan kalian. Yotai Jeng tertawa. Hang Lem yang sungkan minta berpancoh, adu otot dan rupanya tak mau menunjukkan ilmu silat karena takut melukai lawan. Maklum, pemuda itu memiliki andalan angtok chiang, sebuah pukulan beracun. Menawarkan itu karena takut kesalahan tangan. Tapi karena tahu kepandayan putranya dan tentu saja ku kang menarik kalau dua pemuda itu berpancoh maka Yotai Jeng gembira menyambut keinginan putranya, berseru pada Hang Lem. Hang Kong Chu, kau tak usah khawatir. Puteraku telah mendengar angtok chiangmu itu, tak perlu takut dan sungkan bermain-main di sini. Benar, kalian menjajal kepandayan masing-masing dan biar kalah menang ditentukan oleh tumpahnya arak di atas kepala. Hang Lem terkejut. Yotai Jeng dan ayahnya telah sama-sama setuju mereka bertanding, tidak berpancoh melainkan adu kepandayan sebagaimana layaknya orang berpibu, bertanding secara persahabatan. Dan karena angtok chiangnya dikhawatirkan melukai lawan namun lawan menantang dan berseru agar dia tak perlu khawatir akhirnya pemuda ini mengangguk berseru tertawa. Baiklah, aku hanya khawatir kesalahan tangan, Tai Jin. Kalau saudara Yotai Kang tak takut dan ingin mengadu kepandayan tentu saja aku tak mundur dan akan melayani. Tapi maaf, kepandayan tunggalku terutama angtok chiang. Haha, juga perekat tulang menyambung nyawa itu, Hang Kong Chu. Tak usah merendah karena kau cukup lihai. Yotai Kang Seng Menteri menoleh. Maju layani. Hang Kong Chu ini. Kukira tak perlu kuberitahu agar kau berhati-hati. Yotai Kang tersenyum. Bun Hwee melihat ketenangan dan sikap yang agak dingin dari pemuda ini, melangkah maju dan segera keduanya sudah berhadapan. Ruangan itu cukup luas, masing-masing menjauh dari orang tua. Dan ketika Hang Lem membungkuk dan menyuruh lawan bersiap maka hampir berbareng Hang Beng Lama dan Yotai Jin melempar secawan arak penuh kepada puteranya masing-masing. Hang Lem, terima. Yoteng, tangkap. Dua pemuda itu hampir bersamaan pula menerima cawan arak ini. Hang Beng Lama melemparnya dengan timpukan kuat, sementara Yotai Jin menyentilnya dengan kuku jari, sama-sama luar biasa. Tapi ketika dua cawan arak itu sama-sama tak ada yang tumpah dan dua pemuda itu pun menerimanya dengan keadaan yang sama pula maka semua orang memuji dan secara tidak langsung yang tua-tua mendemonstrasikan kepandainya kepada yang lain. Haha, hebat kau, Yotai Jin. Sinkangmu luar biasa. Ah, kau pun hebat, lama. Tanpa melihat mampu memberikan cawanmu kepada puteramu. Semua orang mengangguk. Memang kelebihan Hang Beng Lama di sini, yakni karena kebutaan matanya dia mampu melemparkan cawannya dengan tepat, tidak melenceng dan lurus menyambar puteranya. Tapi karena Yonaga juga memiliki kelebihan dengan menyentil cawan dan tidak melemparnya seperti Hang Beng Lama maka dua tokoh tua itu termasuk berimbang dan sama hebat. Nah, Hang Lame sudah menghadapi lawannya. Kita sudah menentukan syarat-syaratnya, saudara Yotai. Mari kita letakkan cawan arak ini dan kita mulai. Benar, Yotai mengangguk, dan sebagai tuan rumah aku wajib mengalah, Hang Kong Chu. Maju dan seranglah aku. Pemuda itu pun sudah meletakkan cawannya di atas kepala, tidak bergoyang dan tidak berkedip dan segera Hang Lame membentak. Tanpa basa-basi Hang Lame langsung menyerang, menuju leher pemuda itu. Tapi ketika lawan berkelit dan dia menyerang lagi maka Yotai kali ini tidak menghindar dan menangkis. Duh! Hang Lame terkejut. Dia terdorong dan arak di atas kepalanya hampir tumpah, kaget pemuda ini. Dan ketika Yotai Jin di sana terdengar ketawa dan Hang Lame merah mukanya maka ia menubruk dan menyerang lagi, ditangkis dan segera ia terdorong seperti tadi. Hang Lame mencelos karena lawan ternyata memiliki sin kang yang amat kuat, dia penasaran dan kini mengerahkan ang tokangnya, tenaga racun merah, mula-mula tak sepenuh tenaga namun lawan tak apa-apa. Yo Kang tak terkejut dan lengannya pun yang bersentuhan dengan lengan Hang Lame tak menunjukkan warna merah, warna yang biasanya menunjukkan lawan terkena racun dan pasti mengeluh. Dan ketika Yo Kang tersenyum dan menyuruh Hang Lame melepas semua tenaganya maka Hang Lame menjadi marah dan berani. Baik, awas, Yo Kang. Kau kiranya benar-benar liai dan jaga pukulanku dan Hang Lame yang akhirnya tak melepas pukulan dan ang tokci yang akhirnya bertubi. Tubi menyerang dan merangsak lawannya itu, disambut dengan sikap yang tenang tapi Hang Lame lama-lama kehilang senkontrol diri. Tangkisan-tangkisan Yo Kang justru membuat pemuda ini kesakitan, tenaga atau hawa yang panas mulai keluar dari lengan lawannya itu. Dan karena Yo Kang mulai tersenyum mengejek dan ini membuat Hang Lame marah dan gusar tiba-tiba pemuda ini berkelebatan dan menampar sambil menendang, pukulannya pun mulai membawa bau amis dan ruangan itu tiba-tiba menjadi tak enak baunya. Hang Beng lama terkejut karena itulah tanda puterannya bersungguh-sungguh, telinganya bergerak-gerak dan kaget serta tertegunlah dia akan kelihayan Yo Kang. Dan ketika tangkisan demi tangkisan selalu membuat puterannya terdorong dan mengeluh menggigit bibir akhirnya lama ini berseru agar puterannya mengeluarkan Hek Ho Atsut. Hang Lame, keluarkan ilmu pukulan baru kita. Pergunakan Hek Ho Atsut. Keadaan tiba-tiba berubah. Hang Lame melengking dan tertawa aneh, mula-mula melingkar tapi suara tawanya tiba-tiba bergulung-gulung. Yo Kang terkejut karena isi dadanya tiba-tiba tergetar. Dan ketika ia terbelalak dan mengelak namun sebagian tenaganya mendadak serasa hilang di guncang ketawa itu tiba-tiba sebuah pukulan mengenai pundaknya. Des! Arak di atas kepala itu otomatis terguling. Yo Kang berteriak keras terlempar, tidak mengenal pukulan baru itu dan Hang Lame siap menyatakan kemenangan, tertawa dan menghentikan Hek Ho Atsutnya, sebuah ilmu yang memang bercampur sihir. Tapi ketika Yo Kang berjungkir balik dan dengan luar biasa serta indah dia menyambar kembali araknya yang tergelincir dan menaruhnya lagi di atas kepala maka Hang Lame mengong ketika pemuda itu sudah berdiri tegak dengan arak tetap di kepala, arak yang sudah mebeku dan lekat bersama cawan, persiapan yang kiranya sudah dilakukan pemuda itu. Dan ketika Hang Lame mengong dan kaget serta kagum maka Yo Kang berseru keras melakukan silat aneh, meliup dan mencengkeram dan tahu-tahu sudah berada di dekatnya, membalas. Hang Kong Chu, kau hebat. Tapi aku belum kalah pelak dan Hang Lame yang terpelanting melempar arak ke atas akhirnya diserang dan ganti mendapat totokan atau patukan, menyambar araknya kembali dan pemuda ini terkesiap karena hampir dia kalah. Araknya tadi sudah tergelincir dari atas kepala dan siap jatuh, untung cepat disambar dan dia mengelak serta berlompatan. Dan ketika jurus-jurus cengkeraman atau tusukan dikeluarkan lawannya itu dan Yo Kang maju mundur dan membungkuk atau mengibas maka sebuah gerak atau ilmu silat Raja Wali diperlihatkan. Sin Tiao Kun. Benar, Sin Tiao Kun, Hang Kong Chu. Dan coba kau keluarkan lagi hak hoatsutmu itu Yo Kang menyerang, tak memberi kesempatan dan segera lawannya didesak. Hang Lem teringat dan cepat mengeluarkan hak hoatsutnya lagi, tertawa mengerahkan tenaga batin. Dan ketika lawan tampak tergetar dan mengendor serangannya maka Hang Lem berhasil memperbaiki diri dan membentak. Yo Kang, awas kepala naga. Yo Kang terbelalak. Dari tangan lawan meluncur seekor naga tanpa tubuh, hanya kepalanya saja. Tapi Yo Kang yang tertawa dan berseru nangkis tiba-tiba balas. Membentak, mengeluarkan suara berpengaruh. Tidak, tak ada kepala naga di sini, Hang Kong Chu. Itu hanya angin kebutanmu. Kembali, plak naga ciptaan itu buyar, lenyap dan Hong Lem terkejut karena justru dia terpelanting. Kaget dan heran serta marah pemuda itu, tentu saja penasaran dan kembali mengulang. Tapi ketika kembali bentakannya disambut suara berpengaruh lawannya dan semua serangannya gagal maka di sana ayahnya berseru. Sin Im Ho Atlek, ilmu gaib suara sakti dan mencelat menyambar puteranya tiba-tiba lama ini membentak. Hang Lem, kau kalah. Berhenti, kau harus tahu diri dan melempar puteranya agar duduk kembali. Lama ini tertawa bergelak. Yo Kong Chu, kau hebat. Betul-betul hebat. Pin Cheng kagum dan harus mengakui bahwa kepandaianmu lebih tinggi dari Hang Lem. Air, arak tumpah pun Hang Lem tak merasa. Sungguh terlalu dan lama ini yang kagum menepuk-nepuk Yo Kang lalu menyuruh pemuda itu duduk, berseru pada Yo Tai Jin. Tai Jin, sungguh luar biasa puteramu ini. Semuda ini sudah memiliki Sin Im Ho Atlek. Haha, apakah seluruh kepandaianmu telah kau wariskan kepadanya? Ah, Yonaga tertawa merendah. Yo Kang memang telah mempelajari semua ilmuku, lama. Tapi sayang, dia tak begitu pandai dan kurang mahir. Kalau dia kau anggap memperoleh kemenangan maka itu adalah penilaianmu yang berlebihan saja. Ingat, puteramu memiliki perekat tulang menyambung nyawa yang belum dikeluarkan. Kalau mereka sama bersungguh-sungguh barangkali pertandingan ini seri. Haha, kau pandai merendah, Tai Jin. Tapi betapapun puteramu hebat. Dengan pemuda semacam ini tentu perjuangan kita lebih berhasil. Ah, terima kasih, lama. Mudah-mudahan keinginan kita tercapai. Mari, minum dan nikmati hidangan baru Yo Tai Jin bertepuk tangan, memberi isyarat dan penabuh musik pun memainkan lagu-lagunya lagi. Pelayan muncul dan mulai mengalirlah makanan dan minuman. Semua diletakkan di meja yang besar. Dan ketika Yo Tai Jin mengajak semuanya makan dan minum maka satu demi satu mencicipi hidangan itu, sedikit tetapi pasti perut pun mulai penuh. Hang Beng lama memuji-muji Yo Kang dan tak habis-habisnya dia mengagumi Sin Im Ho Atlek tadi. Di dalam hati sebenarnya lama ini kaget melihat ilmu itu, sebuah ihnu yang juga bersumber pada kekuatan suara, jadi tandingan bagi Hak Ho At Sudnya dan tentu saja Hak Ho At Sud akan tawar bertemu Sin Im Ho Atlek. Itulah sebabnya dia tak memperbolahkan puteranya melanjutkan pertandingan karena Hang Lem akan sia-sia, daripada malu lebih baik dihentikan. Lama ini terkejut karena semudah itu Yo Kang telah mewarisi Sin Im Ho Atlek. Dan karena dia mendengar bahwa di samping Sin Im Ho Atlek keluarga Yo Tai Jin itu masih memiliki ilmu-ilmu lain yang hebat-hebat maka Hang Beng lama pun tak mau membiarkan puteranya terhanyut emosi, marah dan makin nekat dan bisa mengganggu hubungan di antara mereka. Yo Tai Jin dan saudara-saudaranya adalah orang-orang yang diharap sekali bantuannya, terutama kalau Su Hengnya muncul, Hang Sin lama yang sakti itu. Yo Tai Jin telah berjanji padanya untuk menghadapi Su Hengnya itu, kalau Su Hengnya muncul, mengganggu mereka. Dan ketika pesta dilanjutkan dan makan minum diseling ketawa gembira mendadak alunan musik berhenti dan para pemain itu menguap, mendadak tertidur, begitu saja. Dan ketika yang lain heran dan mengerutkan kening tiba-tiba pangeran Ubi Gata sudah mendengkur dan meletakkan kepala di atas meja, disusul Hang Beng lama dan Yo Tai Jin yang menguap. Entah mengapa mendadak mereka diserang kantuk yang luar. Biasa. Dan ketika Hang Beng lama terkejut dan mengerahkan singkang bertahan tiba-tiba yang lain sudah tertidur dan pulas di atas meja, termasuk Ho A'lem. Aih, apa ini Hang Beng lama bangkit, terkejut dan berseru keras dan dia tak mendengar suara apa-apa lagi. Yo Tai Jin yang dipanggil tak menyahut, hanya dengkurnya yang kian mengeras. Dan ketika lama itu terhuyung dan kaget serta mengeram marah tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan tertawa di situ. Hang Beng lama, ini aku, Wood dan sebuah pukulan yang langsung menghantam lama itu tiba-tiba ditangkis dan disambut geraman. Des. Hang Beng lama terhuyung, antara terserang kantuk dan terserang pukulan itu. Dia tergetar dan kaget, terdorong dan tentu saja tak mengenal Bun HWI. Matanya buta, tak dapat melihat. Tapi ketika dia seakan mengenal suara pemuda itu dan lawan tertawa lagi maka lama ini membentak, berhasil melawan kantuknya. Bocah, siapa kau? Haha, Bun HWI kagum. Aku adalah aku, lama. Coba ingat dan terima kembali sebuah pukulanku, Wood Bun HWI menyerang lagi, menyambar dan menampar lama itu dan Hang Beng lama semakin terkejut karena kini sebuah pukulan panas menghantam tengkuknya. Cepat lama ini merendah dan menangkis. Dan ketika kembali pukulan mereka bertemu dan Hang Beng lama terdorong maka lama ini terkesiap, berseru kaget. Hwee Lyong Sin Kang. Eh, kau kerabat lho Tejin. Siapa kau? Haha, Bun HWI tak menyembunyikan diri lagi. Aku adalah Bun HWI, Hang Beng lama. Datang untuk meringkusmu. Bun HWI. Eh, kau pangeran busuk itu? Ya, aku, lama. Tapi bukan aku yang busuk melainkan kau. Keparat, Pin Cheng tak percaya. Kau memiliki Hwee Lyong Sin Kang. Itu milik keluarga yo. Kau menipu dan rupanya main-main di sini, Ayuh dan Hang Beng lama yang mementak menyambar maju tiba-tiba mengebutkan ujung jubahnya menghantam lawan, antara percaya dan tidak bahwa pemuda ini adalah Bun HWI, pangeran dari kerajaan Teng itu. Dan ketika Bun HWI mengelak dan menangkis maka kembali pukulan mereka bertemu dan Hang Beng lama tergetar. Duh, ruangan seakan ikut diguncang gempa. Tiga kali mereka mengadu tenaga dan tiga kali itu pula Hang Beng lama terdorong mundur, kaget bukan main lama ini. Tapi membentak dan maju lagi lama ini sudah menyerang dan menampar serta mendorong, mengebut dan menghantam dan segera Bun HWI berlompatan ke sana kemari. Pemuda ini enak saja menghindari pukulan, mendengar lawan menggeram-geram dan Hang Beng lama semakin kaget dan menyesal. Dia menyesal kenapa dia buta, tak tahu apakah pemuda itu betul Bun HWI atau bukan. Dan ketika dia berkali-kali memaki dan minta agar Bun HWI menunjukkan dirinya sebenarnya akhirnya Bun HWI tertawa berkata, Baiklah, inilah aku, Hang Beng lama. Lihat tangkisan dan ilmu silatku ini. Krip dan Bun HWI yang mengeluarkan sebuah jurusnya dari ilmu silat sakti witik tongtian tiba-tiba membuat Seng lama tertegun dan terpekek kaget, membentur tusukan jari sakti dan segera lama itu percaya. Ini memang Bun HWI, betul-betul Bun HWI. Jurus yang dikeluarkannya itu tak meragukannya lagi. Tapi melihat Bun HWI memiliki HWL Yong Sin Kang dan ilmu itu hanya dimiliki oleh tokoh-tokoh Magadha maka lama ini tak mengerti dan membentak. Bun HWI, sekarang Pin Cheng percaya. Kau memang bocah siluman itu. Tapi dari mana kau dapatkan HWL Yong Sin Kang itu? Bukankah itu milik keluarga Yutai Jin? Haha, tak perlu tahu, lama. Tapi aku adalah sahabat keluarga itu bohong, kau menipu. Siapa menipu? Lihat, aku pun mahir Sin Tiaw Kun, lama. Lihat dan buktikan ini dan Bun HWI yang mainkan Sin Tiaw Kun dan menyerang serta membalas lama itu tiba-tiba membuat Hang Beng lama tertegun dan kebingungan, mulailah kecurigaan menyelinap di hatinya dan ia mulai ragu terhadap Yutai Jin, rekannya. Dan ketika serangannya dibalas dan Bun HWI selalu memukul balik semua pukulannya maka lama ini mengeram dan mendulik, yang sayangnya hanya merupakan lubang kosong saja, memuka dan menutup karena lama itu memang buta. Dan ketika pukulan dan serangannya bertemu HWL Yong Sin Kang dan Bun HWI menyelingi pula dengan tusukan-tusukan jari sakti witik Tong Tian maka Hang Beng lama terdesak dan untuk pertama kali pucat. Haha, kau menyerah, lama. Roboh dan ku ringkus. Keparat, Pin Cheng tak sudi menyerah, bocah. Jangan sombong, ku bunuh kau. Desplak dan Hang Beng lama yang kembali tergetar dan terdorong mundur akhirnya mengumpat dan mencaci melihat kepandayan Bun HWI sekarang, terkejut oleh WL Yong Sin Kang dan Sin Tiao Kun pemuda itu, juga witik Tong Tiannya yang belum semua dikeluarkan, terdesak dan mulai kalang kabut serta kebingungan. Dan ketika lama itu coba membalas dan melancarkan pukulan Ang Tok Chiangnya maka Bun HWI tertawa berkata, Hang Beng lama, racun Ang Tok Chiangmu tak apa-apa bagiku. Buang dan simpan saja ilmumu itu. Lama ini menggereng. Dia memang teringat bahwa Bun HWI kebal racun, terhadap segala jenis racun. Tapi menyerang dan menghantamkan kembali kedua tangannya lama ini membentak. Bertanya, bocah si Bun, apa maksudmu mengacau di sini? Kau yang membuat semua orang terbius dan mengantuk. Haha, benar, lama curar. Aku datang dan membebius mereka untuk menangkapmu. Bagaimana kau melakukan itu? Perlukah ku terangkan? Cari sendiri, lama bau. Kau roboh dan tak usah bertanya-tanya lagi. Plak das Bun HWI menghantam, tepat mengenai pundak lama itu dan Hang Beng lama terpelanting. Untuk pertama kali lama ini berteriak. Kaget tapi bangun lagi dan menerjang. Dan ketika Bun HWI mengelak dan kembali memberinya sebuah pukulan maka kali ini pukulan Bun HWI mengenai pelipisnya. Prak. Lama itu terbanting. Pelipisnya retak, orang biasa tentu tewas dan roboh. Tapi Hang Beng lama yang bangkit dan mengeram lagi ternyata tak apa-apa dan menyerang, membalas dan kembali dua-tiga pukulan mengenai tubuhnya, mendarat dan melempar lama itu tapi Seng lama sakti bangun lagi. Inilah berkat ilmu perkat tulang menyambung nyawa. Dan ketika berkali-kali Bun HWI merobohkan lawannya itu tapi Seng lama bangkit dan menyerang lagi maka Bun HWI kewalahan dan bingung, teringat Kerhutai Jain dan ia pun mulai mengajak lama itu bertanding di luar. Bun HWI mengajak lama ini berputar-putar dan akhirnya mendekati sebuah sumur, tempat yang diketahui karena sudah beberapa bulan pemuda itu menyamar di istana. Dan ketika sebuah pukulan lagi menghantam lama itu dan tepat lama ini terlempar ke lubang sumur maka Bun HWI terbahak menyambar batu besar kecil menutupi sumur itu. Haha, sekarang kau terkubur, lama bau. Penang dan diamlah di situ. Bres Bun HWI tiba-tiba menghentikan tawanya, terlempar dan mencelat dan seseorang tahu-tahu telah berdiri di belakangnya, menampar pundaknya dan Bun HWI kaget sekali. Lengah terhadap keadaan sekitar dengan menganggap semun orang terbius membuat pemuda ini tak mendengar langkah ringan di belakangnya, menerima pukulan dan mencelat terlempar. Dan ketika Bun HWI bergulingan melompat bangun dan Hong Beng lama memaki-maki di dalam sumur maka beberapa bayangan berkelebat dan di situ telah berdiri Yotai Jain dan adik-adiknya. Juga Yotai Jain dan Hong Leng. Dia Bun HWI, pangeran Teng. Bun HWI terkejut. Yotai Jain berdiri bersinar-sinar di situ, di sampingnya tenak dua adiknya yang gagah itu, Menteri Giam dan Tan. Dan ketika Hong Leng berseru menuding Bun HWI dan Yotai Jain serta yang lain tampak terkejut maka semuanya bergerak dan mengepung pemuda ini. Ah HWI, kau siapa sebenarnya? Ah, dia Bun HWI, Jain. Pangeran dari kerajaan Teng. HWI, hektometer, benarkah? Dan tadi, dari mana kau dapatkan HWI Liong Sin Keng dan Sin Tiaukun itu? Kau penyamar sekaligus pencuri? Bun HWI terbelalak. Setelah sekarang dia dikurung dan berhadapan dengan Yotai Jain tiba-tiba pemuda ini mendusin bahwa dia terkecoh, tertawa dan memandang semua lawan-lawannya itu, membuat Yotai Jain dan yang lain tercengang. Betapapun mereka kagum kepada pemuda ini. Tadi Yotai Jain pura-pura pingsan dan ingin melihat keadaan, tentu saja tahu bahwa sesuatu yang tak beres terjadi di situ, dengan dimulainya dengan robohnya pemain musik dan pangeran Ubi Gata, membesi isyarat pada dua adiknya dan mereka cepat mengenal racun pembius dalam masakan, mengerahkan Sin Kang serta berjaga-jaga melindungi perut mereka, menelan beberapa obat penawar dan selamatlah mereka, tidak pingsan tapi pura-pura pingsan sementara Hang Lem dan Yotai Jain benar-benar pingsan di sana. Mereka ini benar-benar tak tahu tapi Yotai Jain tak lama kemudian sadar, Sin Kangnya yang tinggi dan daya. Tahannya yang luar biasa membuat pemuda itu siuman sendiri, melihat pertandingan itu dan ayahnya berbisik, menyuruh di atak bergerak. Dan ketika pertandingan berjalan seru dan Yotai Kang serta yang lain-lain terbelalak melihat Bun Hwee dapat mainkan Sin Tiaukun dan Hwee Leong Sin Kang yang merupakan ilmu silat keluarga mereka. Akhirnya mereka mengikuti dan bergerak keluar, mengikuti jalannya pertandingan itu karena Bun Hwee mengiring Hang Beng lama ke sumur, mempergunakan taktik seperti apa yang pernah dilakukan Yotai Jain terhadap lama tinggi besar itu, yang tak dapat mati setiap dipukul mampus. Dan ketika akhirnya Bun Hwee menjebloskan lawan ke lubang sumur dan siap mengubur lama itu hidup-hidup barulah menteri Yonaga bergerak dan menyerang Bun Hwee, membuat pemuda itu terbanting bergulingan tapi Bun Hwee tak apa-apa, kaget menteri ini, yang sebenarnya sudah melepas pukulan berat. Dan ketika Bun Hwee kini tertawa dan ganti memandang mereka maka menteri ini marah dan merah mukanya. Ah Hwee, kau adalah pangeran Teng yang menyelundup. Haha, benar, Tai Jain. Dan maaf, aku bernama Bun Hwee. Hektometer Yonaga memberi isyarat, menyuruh Hyo Kang dan Hong Lem menolong Hang Beng lama. Kau benar-benar berani, pangeran. Kalau begitu kau kami tangkap atas dasar penyelundupan. Kau memasuki negeri Magada tanpa izin. Bun Hwee tertawa. Yo Tai Jain, sebenarnya aku datang bukan untuk mengacau. Aku kesini karena berurusan dengan Hang Beng lama itu, kenapa ditangkap sementara lama itu bebas? Tidak, biarkan aku menghukum lama itu, Tai Jain. Dan sekarang aku minta izin menginjak bumi Magada. Sang menteri bersinar-sinar. Namun sebelum dia menjawab tiba-tiba Giam Lun, adiknya, melompat maju. Su Heng, pemuda ini sebaiknya dibekuk dan cepat diringkus. Dia memiliki ilmu-ilmu keluarga kita. Biarlah aku yang menangkap dan embekuknya. Tunggu Sang menteri mengangkat tangan. Biar Yo Kang atau Hang Kong Chu yang maju, Su Tai. Beri kesempatan pada mereka untuk main-main sebentar. Hang Lem terkejut. Disuruh maju dan menghadapi Bun Hwi mendadak dia gentar, menoleh kiri-kanan dan bimbang. Maklum, ayahnya saja tak dapat mengalahkan pemuda itu, malah terjebak dan masuk ke dalam sumur. Bagaimana dia berani dan berhadapan? Meskipun dia memiliki ilmu perkat tulang menyambung nyawa tapi dalam ilmu silat dia tak akan menang, ini disadari betul dan Hang Lem pucat. Dia bakal menjadi bulan-bulanan saja dan mendapat malu, meskipun dia tak perlu takut Bun Hwi dapat membunuhnya. Ilmunya itu akan melindunginya dan orang-orang di situ juga tak akan tinggal diam. Tapi karena Yo Tai Jin menyebut namanya dan ragu serta bimbang pemuda ini maju mundur mendadak Hang Beng lama yang sudah diselamatkan dari lubang sumur membentak. Tai Jin, bocah ini serahkan saja pada Pin Cheng. Tadi Pin Cheng diakali tapi belum kalah. Biar Pin Cheng membalas dan ku keremus bocah ini. Tidak, Yonaga menggeleng. Kau adalah tamu, lama. Kalau putramu enggan biarlah puteraku yang maju. Yo Kang, tangkap dan hadapi lawanmu itu. Hati-hati, dia benar-benar lihai. Yo Kang mengangguk. Diam-diam dia tersenyum mengejek melihat liciknya Hang Lem. Pemuda itu dinilai pengecut dan penakut, mencibir dan mengeluarkan jengekan dingin. Hang Lem merah mukanya karena tersindir, apa boleh buat dia menelan rasa malunya dengan diam. Dan ketika Yo Kang sudah berhadap Pin dengan lawannya dan Bun HWI diketung tak mungkin lolos pemuda ini membentak dengan suara gemas. Orang si Bun, kau termasuk pangeran kurang ajar. Ayahku menyuruhku menangkap, nah, kau menyerahlah atau kita bermain-main sebentar. Haha, siapa menyerah begitu saja? Kau tangkaplah aku kalau bisa, Yo Kang. Dan coba kulihat permainan silatmu, tadi sudah kulihat pertandinganmu dengan Hang Lem. Kau sudah lama mengintai. Kira-kira sudah, Yo Kang. Ayo maju dan mulailah. Yo Kang membentak. Bun HWI tertawa mempermainkannya, marah dia. Dan begitu lawan menutup mulut selesai bicara tiba-tiba pemuda ini sudah berkelebat dan menampar dengan pukulan cepat, dikelit tapi mengejar dan Bun HWI kali ini tidak mengelak. Dan ketika pemuda itu menggerakkan tangannya ke pelipis kanan tiba-tiba Bun HWI menangkis. Des. Des.